Masih lainnya, mantan Wakil Presiden Budiyono kamis pagi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Kuningan, Jakarta. Masih belum diketahui pasti kedatangan Budiyono terkait pemeriksaan atas kasus apa. Dengan pengawalan mantan Wakil Presiden Budiyono tiba di gedung KPK Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, sekitar pukul 9 pagi. Kepada wartawan, Budiyono menyatakan kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik KPK untuk dimintai keterangannya. Namun Budiyono enggan berkomentar kasus pemeriksaannya kali ini. Diduga Budiyono akan dimintai keterangannya terkait kasus Senturi. Rabu kemarin KPK juga memeriksa ex-deputi gubernur senior Miranda Gultom dan ketua Dewan Komisaris OJK Wimbo Santoso terkait kasus yang sama.